Bismillahirrahmanirrahim 200 ribu gampang zolat 20 juta, susah zolat, pilih mana? Yakin Bisa aja Itu gak mudah tuh Gak mudah, tapi orang beriman Itu tau, orang beriman itu Yang dicari berkah, bukan banyak Makanya ketika Allah membuka pencarian Rizki dibedakan antara orang beriman dengan manusia biasa Silahkan cek Koran surah kedua, ayat 168 Paling kanan sebelah bawah Ketika membuka ayat Rizki, mencari Rizki Itu dibuka dengan Nas Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran Ya ayyuhannes Ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran Ayyuhat 150 kali, Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran Ya ayyuhannesu Hei manusia, dimana aja kalian Mau jauh, mau dekat, saya tegaskan pada kalian Ya kulu mimma fil ardi halalan tajiban Kalau kamu ingin dapatkan makanan, ingin mapan hidup Maka bekerja, silahkan cari kerja Jangkau sebagian tempat di bumi yang bisa dijangkau Tapi caranya halal dan payib Halal, ikuti regulasi dengan benar Cari sesuaikan aturan Aturan dunia apalagi akhirat Ikuti itu aturannya Ya ikuti Payiba setelah yang mendapatkan yang halal itu Dengan cara yang benar Cari yang baik-baik Payib Membuat kebutuhan antum tercukupi Kalau kebutuhan fisik membuat yang menyehatkan Makanya orang Arab kalau ditanya Kayaknya halal Hamdulillah Tayib Tayib itu artinya baik Sehat, fisiknya kuat Bagus Hamdulillah Tayib Nah kalau cari makan Sudah dapat antum dengan cara yang halal Ikuti Jangan korupsi Aturan negara diikuti Administrasi Apa muslim Aturan syariat diikuti Diikuti dapat misalnya 10 ribu Pengen beli makan Cari dengan makanan itu yang membuat fisik sehat Jadi gak semua yang diinginkan Pengen dibeli Itu prinsipnya dalam Quran Minum Apa fungsi minum? Menghilangkan haus Kalau bikin haus dia hilang Itu minuman yang bagus Gak semua minuman itu harus diminum Udah tahu bikin mabuk Diminum juga Apa nih? Mir Enak gak? Lumayan tuh Lumayan katanya kan? Wah lumayan kelihatannya Bermanfaat gak? Enggak Sudah tahu gak bermanfaat Gak usah dikonsumsi Itu gak sehat Tinggalin Jauhi Ini bukan pir Ini vodka Sama aja Ini bukan vodka Ini champagne Udah sama aja Buang Gak ada manfaatnya Yang manfaat itu ambil Ciri-ciri yang tidak berkah itu adalah Kadang-kadang semua pengen di koleksi Ya padahal belum tentu butuh Mohon maaf Variasi itu boleh Tapi berlebihan Itu yang tidak boleh Aduh Mah Minum dong Apa pak? Sayang Jus Jus apa? Buah naga Oh yaudah Buah naga yang dimana? Yang di Cina Oh pengen ke Cina Beli buah naga aja Tut Balik Bikin capek Makanan mau makan Mah Nasi goreng dong Ya Tinggal di Lampung Iya pak Depan ntar di persenjangan depan Ke Bonsiri Bonsiri ke Jakarta Masya Allah Terbang dulu ke sana Berangkat dulu malam-malam Ngejar ke Bonsiri Sampai sana Tutup Nafsu itu namanya Nah orang beriman beda Yang dicari keberkahan Makanya ketika menyebutkan pencarian risiko orang beriman Ini menarik Kalimat halalnya dibuang Tayyibnya kemudian digandakan Buka Quran surah kedua Ayat 172 Paling kiri sebelah atas Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu Hei semua orang beriman Pakai alladzina Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran Semuanya Tanpa kecuali Kulu min tayyibati ma razaknakum Silahkan cari rizki Min tayyibat Halalnya dibuang kalimatnya Muncul tayyib Dijamakan jadi tayyibat Tayyibat Bentuknya jama' Menunjuk pada banyaknya keberkahan Kenapa halalnya dibuang Karena orang beriman itu Imannya otomatis akan membimbing dia Untuk mencari yang halal Jadi kalau antum merasa beriman Tapi terfikir berbuat Yang haram ini menunjukkan Ada masalah dalam imannya Bermasalah La yasrikul mu'min Indama yasrik fahuwa mu'min Orang beriman itu gak akan mencuri Saat mencuri ada iman dalam dirinya Ini menandakan iman Tidak akan menorong perbuatan maksiat Paham? Kalau antum mencari rizki begini Kepikir yang halal Yang berkah Gak apa-apa sedikit Yang penting berkah Maka Allah akan lipat-gandakan berkahnya Dilipat-gandakan Lintai yibati Kami banyakin itu manfaatnya Berkah itu banyak manfaat Bahkan hebatnya Yang sedikit ini Kadang gak pernah kepake Saya punya teman dulu Di Libya Berangkat kesana sama-sama Orang ngawak teman kami itu Kitinggi Dia bawa 50 dolar Berangkat Kesana Empat tahun Gak kepake 50 dolar Empat tahun Gak kepake Bahkan dia berusaha berkhidmat dengan uang ini Membalas jasa ibundanya Saya pengen hajikan ibu saya Dan berhasil Ada keluarga penghafal Quran Itu Masya Allah Luar biasa itu Saya sering Sampaikan kisah ini Karena inspirasinya bagus Ini pak Istrinya penghafal Quran Nyatai Punya sanan Suaminya demikian Anaknya juga hafal Quran Suaminya Kerja mungkin di tempat Yang menurut sebagian orang kecil Buruh kuli Hebat tuh Istrinya Dan ke sawah Bawa suluh Nyambut suami Macem-macem Tapi Allahu Akbar Setiap datang tamu ke rumahnya Itu sajian luar biasa lengkap Ikannya Buahnya Macem-macem Dan dengan bahagia yang dia katakan Alhamdulillah Allah kasih abi Luar biasa Setiap pulang Bawa uang banyak 500 ribu 500 ribu Banyak Rasanya begitu Dan setiap ada buah Dia dapet buah Tetangga bawa buah Waktu makan Tetangga kirim makanan 500 ribu Awet Ada keberkahan Di dalam Antum yang mau dicari apa Itu kan semua titipan Tinggal bagaimana digunakan Yang saya sayangkan Kadang-kadang Kita tidak mengeluarkan Petunjuk Quran Dalam kehidupan Harpa itu titipan Untuk mendapatkan surga Rumusnya di Quran Surah 28 Ayat 77 Paling kiri sebelah bawah Wabtagli fima atakallahu Dara al-akhirah Wala tansa nasibaka Minal dunya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton